Intro Halo, selamat datang kembali di OVJ Project Benenggo Yoga Kali ini gue mau nge-unboxing salah satu figur dari Marvel Legends Yang gue belum punya untuk ngelengkapin koleksi Avengers gue Yang versi MCU ya Jadi dia akan muncul di film terbarunya Marvel Yaitu Thor Love and Thunder Nah, siapa yang gue belum punya yaitu Star Lord Jadi ini Star Lord versi yang Thor Love and Thunder Gue ngambil Star Lord versi yang ini karena gue belum punya sebelumnya Marvel Legends emang udah beberapa kali ngeluarin Star Lord atau Pinterkwil Dan ini adalah yang terbaru, jadi gue ambil yang ini aja Oke, seperti apa detailnya? Banyak yang bilang, emm, sepertinya kurang Ada yang bilang juga, oke, tapi kita akan melihat detailnya lebih lanjut Tapi sebelum itu jangan lupa klik like dan subscribe Supaya kalian gak ketinggalan video of MCU-CEC berikutnya Sekarang, tanpa basa-basa lagi, mari kita unboxing dan review bareng-bareng Let's get it Yo, what is up people? Ini dia tokoh utama kita untuk episode kali ini Chris Pratt Siapa? Sampai lupa namanya Star Lord alias Pinterkwil dari series Guardians of Galaxy Tapi ini dia yang versi Thor Love and Thunder Yang filmnya tayang tahun ini Kalau kalian lihat boxnya Jadi boxnya kayak gini, seperti biasa Marvel Legends dengan packaging blisternya Jadi bisa kelihatan dari depan Nah, sekarang kita langsung bahas aja Figurnya, ini udah keluar dari box Jadi kita punya si Ini keberapa ya Star Lord keberapa yang udah dirilis sama Marvel Legends Kayaknya kalau gak salah ya Kalau gak salah ini keempat ya Kalau gak salah sekali lagi Jadi udah ada beberapa versi Star Lord yang MCU Ya, Star Lord yang MCU Yang udah dirilis sama Marvel Legends Dan ini kita dapet yang terbaru Nah, overview looknya dulu Kita dapet satu figure utama Dengan kostum barunya ya Si Star Lord ini Dan head sculptnya juga baru Ini menjadi suatu perbincangan Apakah dia mirip Chris Pratt Atau mirip bapaknya alias Ego Jadi ada yang ya pros and cons lah Dengan penampilan si Star Lord Di versi terbaru ini Terus Kita cuma dapet dua asus dari sini Oke So that's the overview Mari kita lanjut ke detailnya So, let's take a closer look Ini dia Peter Quill alias Star Lord Ini brand new inbox ya Jadi masih mulus seharusnya Kita mulai di head sculpt Gue pengen tau pendapat kalian Tulis di kolom komentar Dia mirip gak sama Chris Pratt Kalo pendapat gue Dia mirip asal lo miringin begini Jadi kalo dimiringin begini Dia terlihat sangat Chris Pratt Ya, do you see what I see? Begini juga mirip Chris Pratt Tapi dari depan Gue gak tau kenapa Apa yang bikin dia Tidak terlalu terlihat Chris Pratt Jadi kita dapet Head sculpt seperti ini Hairline-nya Oh wait It looks like brain Gue agak ngeri ngeliat dari atas begini But anyway Jadi kayak gini detailnya Hairline-nya seperti ini Kayaknya dari samping Oke, kalo kita gerakin artikulasinya Dia bisa diangkat Kayak gini Nengok kesini Ini nanti kita lihat Coba sedikit Ini ball join ya Yap Ball join Gue berharap kita dapet mask tambahan Tapi Kita tidak mendapatkannya Jadi kalo Kalian punya Head sculpt yang dari versi yang sebelumnya ya Star Lord yang sebelumnya Kalo gak salah yang versi Guardians of Galaxy volume 2 itu Ada head sculpt yang dia pake mask And it looks good actually Kalo kita coba pasangin kesini Oke, jadi artikulasinya seperti ini Mulus Tanpa hambatan Terus kita move on Ke bagian badannya Kita dapet Kayak gini ada aksesoris Bukan aksesoris sih Ini bawaan Di Kostum desainnya Jadi ada semacam Sabuk yang Melingkar disini Dan ini kayaknya sebenernya bisa dilepas ya Kalo kalian mau Bisa dilepas Terus Jacketnya Desainnya juga Baru Gue gak tau apakah movie akrit atau enggak Karena biasanya Marvel Legends Kalo ngeluarin figure sebelum Filmnya dirilis Itu ada Semacam Miss-miss Kecil gitu Jadi Nanti mari kita buktikan Kalo filmnya udah dirilis Tapi kalo dari Art desainnya Memang terlihat Kostumnya baru Seperti ini Untuk jaketnya Dia bahannya seperti ini ya Di bawah-bawahnya tuh ada Cuttingan-cuttingan kayak gini Bisa dicopot juga Sepertinya Kalo kalian mau Mari kita intip dulu Dalemnya Kayak apa Tuh bisa dicopot Nah Jadi dalamnya kayak gini ya Ini Kalo kalian lihat teasernya Film Thor Love and Thunder Memang kayak gini Dalemnya Jadi dia bukan jaket Tapi semacam rompi Yang bentuknya pun Rada Tidak biasa gitu ya Ini kayak segitiga gitu loh Jadi ini di capture juga disini Ini udah attach Ini juga udah default kayak gini Jadi kayaknya gak bisa dilepas-lepas gitu Seperti itu dalamnya Gue gak akan copot disini Tapi gue akan kasih preview dari Reviewer yang lain Yang udah pernah melakukannya ya Jadi bisa dilihat Oke jadi itu Untuk bagian badannya Terus ini sekalian Belakangnya ada Ada detail-detail texture kayak gini Gue juga gak tau Apakah ini movie accurate atau enggak Apakah warnanya sudah tepat Ini kalo disini Warnanya sama semua Badannya ini karena ada Fast yang bentuknya agak unik ini Dia Oh masih bisa ditekuk Jadi dia Lumayan lentur juga Karena kalo ngeliat dari punggungnya Ini ada Apcrunch-nya ya Oke jadi bisa ditekuk Sejauh ini Terus kalo ke belakang Kayaknya agak lebih susah Karena kepentok sama Jacket atau coat-nya ini juga ya Jadi untuk bagian perut Agak terbatas Pergerakannya Tapi ada swivel-nya disini Dipinggang Jadi bisa digerak-gerakin kayak gini Tapi juga nih Sedikit kepentok disini Karena di bagian pahanya Itu ada tempat Buat nyantolin weapon-nya Lalu untuk bagian lengannya Artikulasinya Kayak gini Terus bisa direntangkan Tangannya sejauh ini Ada swivel juga Di bagian lengan atasnya Yang ini Enggak Oh ada sebenernya Tapi dia ketahan sama Desainnya Jadi ini ada desain kayak gini Meskipun ada swivel-nya disini Tapi agak susah nih Karena ketahan sama ini Oke Desainnya agak unik ya Terus ini Pinless ya Join-nya Dari penampakannya tuh Kayak keliatan Kerowak gitu ya Gue gak ngerti ini Desainnya seperti apa Tapi sepintas Ya Oke Not bad Terus untuk tangannya Bisa kayak gini Diputer-puter Persendiannya Bisa ada Hinch-nya juga Kayaknya Oke Nice Yang sebelah sini Asus wrist-nya beda ya Seperti yang Disini Kalau yang disini itu Ada lingkarannya gini Yang nyatu sama pundaknya Kalau yang ini dia agak sedikit beda Desainnya Jadi swivel-nya disini lebih bermain Sikunya juga bisa Gampang Tangannya sama Posenya ya Ini buat megang Senjata nanti Oke Itu tangannya Untuk pergelangan Eh untuk pergelangan Untuk pinggang ya Kayak gini Ada desain sabuknya Terus disini ada tempat Buat nyantelin weapon-nya Pahanya kayak gini Ada swivel-nya juga Kanan-kiri Sama Oke Ada tekster-tekster Yang kayak gini Warnanya Ini coklat tua ya Untuk kakinya Ini masih kelihatan Join-nya Double join ya Bisa ditekuk Sejauh ini Untuk pergelangan kakinya Bisa diputer-puter Kayak gini Naikin Turunin Sejauh ini Terus untuk bagian Desain kakinya Ada strap-strap Kayak gini Keren sih Kalau nggak salah Di versi yang sebelumnya Itu Kayak satu warna Monochrome Satu warna Dan lebih gelap Ini dia Detailnya lebih cakep Menurut gue Terus ada swivel Juga di boots-nya Nice Oke untuk desain Bawahnya kayak gini Nah Bagus nih Jadi kode produksinya Ada di telapak kaki Nggak di paha belakang Seperti biasa Terus ini Kalau dilihat Dari belakang Kayak gini Oke That's A closer look From Starlord Versi Thor Love and Thunder Nah untuk Asusorisnya Kita dapat paket hemat Jadi cuma ada dua Weapon ini Satu pasang Pistol Apa sih namanya Ini pistol Galaxy ya Oke jadi kalau dipasangin Kayak begini Ini Pergelangan Bukan pergelangan Jari-jarinya si Starlordnya ini Agak lentur ya Jadi kalau kalian Nggak ada artikulasinya Tapi dia Semacam lentur Empat jari bawah Itu masuk ke yang Slot di bawah Terus Terus lunjuknya Masuk ke slot atas Jadi kayak gini Jadi kalian bisa Bebas Mau majang dia Dengan Asusorisnya Mau disimpen Di box Atau mau dicantelin Aja kayak gini Tapi kalau dipasangnya Di paha gini Dia Code-nya akan sedikit Melengkung gini ya Menyesuaikan Okay So that's The accessories Aja kayak gini ya Oke, mari kita ukur tingginya sekarang Dengan pengiris Butterfly X yang kita Yang udah lama gak muncul di Overview Project Sekarang dia kita ukur tingginya sekitar 15,5 16, ya, sekitar 15,5 cm Terus, kalau kita bandingin sama Tokoh Marvel Legends lainnya Yang sama-sama dari luar angkasa Ada Captain Marvel Ini tingginya seperti ini Ya, lebih pendek Captain Marvelnya Terus, Thor Lawan mainnya dia nanti di film terbaru Ini Thornya masih gendut ya, belum kurus Ya, jadi tingginya kayak gini Gue gak tau seberapa movie akhirat ini Tapi keliatan dinamika perbedaan Tinggi-tinggi diantara Tokoh-tokoh MCU ini Loh bro, kita bukannya udah mau shooting ya Iya, tapi Bukannya sutradaranya bilang lo harusnya udah si spek Buat lu menter baru Iya, gue lupa nih, tapi tenang aja, gue udah punya obat Canggih, bentar lagi gue langsung Bisa kurus, oh ya Tadah, gimana, udah berubah belum Bro, ini berubahnya kebangetan bro Ini badan cewek, ini badannya Captain Marvel Iya, gue tukeran badan sama dia Oke, dari segi harga Dari segi harga, gue dapetin dia Barang baru, brand new inbox Baru rilis banget ini Di harga Rp 360.000 Jadi kisarannya gue liat-liat di marketplace itu Kisaran Rp 360.000 sampai Rp 400.000 mungkin ya Jadi kalian cek-cek aja Ini harga yang gue dapet ya Tidak menjamin harganya sama dengan Kondisi saat ini Jadi bisa lebih mahal, bisa lebih murah Jadi cek aja sesuai dengan ketersediaan Tapi ini gue share aja Di harga yang gue dapetin Itu di harga segitu Sebenernya kalau yang gue liat-liat Kabarnya tuh rilisnya di bulan Juni Tapi udah Ada yang dapetin duluan nih Kayaknya PO-PO paling awal gitu Gue gak PO nih Kebetulan, tapi ada sisa stok dari seller Yang akhirnya gue sikat aja Karena gue belum punya fikirnya Starlord Kebetulan Karena rilisannya masih baru juga Jadi gue gak yakin udah ada yang jual Second-nya Atau back in box Tapi ya mungkin aja ada Kalau kalian coba cari-cari di marketplace Atau di grup-grup komunitas Oke kesimpulannya Apakah gue happy dengan pembelian Starlord Ales Perkwil ini? Yes I do Karena gue emang udah pertimbangkan Dengan baik dan matang Fikir Starlord mana yang pengen Gue beli gitu Jadi karena kebetulan Ini ada versi terbarunya Akhirnya gue ambil aja Pertimbangan yang pertama Dia lebih baru Dibandingkan yang sebelum-sebelumnya Dibandingkan yang udah pernah rilis sebelumnya Jadi gue percaya Kualitasnya lebih baik Gak tau juga sih sebenernya Karena kadang Marvel Legends tuh juga pake moldingan Figure-figure dia yang lama ya But anyway Jadi karena Harganya pun Versi yang baru ini Dengan figure-figure Starlord yang sebelumnya Yang udah back in box Maupun lose pack sekalipun Itu gak terlalu jauh berbeda Ini harganya lumayan affordable menurut gue Untuk versi baru gitu Acessoriesnya emang minim sih Menurut gue Gue berharap sekali lagi Ada head sculpt tambahan Tapi gue masih berusaha mencari Kalo ada yang jual Ketengan ya Head sculpt dia yang versi mask Please Comment Atau DM gue di Of the object project Jadi mari kita deal-dealan disana Pengalaman gue ya Figure Marvel Legends yang ada Code-nya itu kadang susah berdiri Maksudnya kadang Membuat dia tidak stabil Tapi kalo yang si Starlord ini So far Selama nge-review ini Menurut gue dia cukup stabil Balance point-nya cukup bagus Kalo kalian udah punya figure Starlord yang sebelumnya Yang terutama yang volume 2 Yang jaket pendek Yang dia pake untuk Infinity War Atau Endgame Kalo gak salah Kayaknya kalian gak terlalu Perlulah nge-upgrade gitu ya Tapi kalo kalian ada budgetnya Dan kalian pengen dia yang terbaru Ya otomatis ini kudu disikat gitu Cuma kalo kalian sebelumnya Belum pernah punya Starlord sama sekali Di koleksi Marvel Legends kalian Menurut gue ini cukup worth it ya Jadi bisa Consider ambil yang ini Versi yang ini sekalian Oke Kayaknya itu dulu Review dari gue Untuk kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Kalo kalian suka sama video ini Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe Jangan lupa nyalain juga loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan video Of video project berikutnya Thank you for watching See you guys in the next video Stay happy and healthy everyone Ciao I want to subscribe! We'll see you guys in the next video